Hai sahabat Zodiac ID jumpa lagi di video kali ini video kali ini akan membahas tentang bahagia 6 Zodiac diselimuti keberuntungan pada Sabtu 28 Oktober 2023 ada cancer hingga Leo namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru jika anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe terima kasih bahagia 6 Zodiac diselimuti keberuntungan pada Sabtu 28 Oktober 2023 ada cancer hingga Leo ada beberapa Zodiac yang akan diselimuti keberuntungan sepanjang hari Sabtu 28 Oktober 2023 mereka akan merasa bahagia dan senang menjalani aktivitas tak heran jika rezeki mereka mengalir deras satu diantara Zodiac beruntung tersebut ialah Taurus situasi tertentu dalam hidup anda mungkin membuat anda merasa kesal dan anda pun tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi lebih baik fokus dan bawa semua kekuatan mental anda untuk menemukan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian beruntung Dewi Fortuna berdiri di samping anda jadi yakinlah bahwa anda akan berhasil mengatasi masalah pelik itu lantas bagaimana dengan Zodiac anda berikut daftar Zodiac yang diprediksi meraih keberuntungan pada Sabtu 28 Oktober 2023 namun ramalan Zodiac bukanlah kepastian anda boleh percaya boleh tidak satu cancer cancer merupakan Zodiac keempat yang berasal dari konstelasi cancer Zodiac ini mencakup 90 derajat 120 derajat dari Zodiac antara 90 derajat dan 120 derajat dari tata koordinat langit di bawah Zodiac tropis matahari transit daerah ini antara 22 Juni sampai 22 Juli dan di bawah sidris matahari transit daerah ini dari tanggal 16 Juli sampai 15 Agustus dalam astrologi cancer adalah Zodiac kardinal dari elemen air yang terdiri dari cancer Pisces dan Scorpio Zodiac ini berenergi negatif dan berdomisil di planet bulan Cancer berbentuk kepiting berdasarkan karkinos kepiting raksasa yang dilecehkan Heracles selama pertarungannya dengan hidra Anda akan melihat sesuatu dari perspektif lain dan ini akan menyebabkan Anda menilai kembali cara dan strategi terutama keputusan yang telah Anda ambil di masa lalu pikirkan lebih hati-hati tentang apa yang Anda pedulikan dan pertimbangkan keputusan yang telah Anda buat untuk melihat di mana Anda melakukan kesalahan sangat penting untuk memiliki keyakinan dalam prosesnya lakukan evaluasi itu niscaya Anda akan mendapatkan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk kedepannya 2 Virgo Virgo merupakan tanda astrologi ke-6 dalam Zodiac tanda ini mencakup 51 50 180 derajat Zodiac di bawah Zodiac tropis matahari transit area ini rata-rata antara 23 Agustus dan 22 September matahari transit Rasi bintang Virgo dari sekitar 16 September hingga 30 Oktober Anda begitu bangga dan antusias melihat berbagai pencapaian yang berhasil diraih dalam beberapa waktu belakangan ini tapi berhati-hatilah untuk tidak membiarkan kegembiraan yang berlebihan sebaliknya lanjutkan dengan pekerjaan yang baik dan jangan biarkan apapun membuat Anda menyimpang dari jalan menuju kesuksesan kerja keras relaksasi dan suasana hati yang seimbang adalah kuncinya di sini 3. Libra Libra adalah Zodiac ketujuh Zodiac ini mencakup 180 derajat sampai 210 derajat garis bujur pada Zodiac tropis, matahari transit Zodiac ini pada tanggal 23 September dan 23 Oktober pada Zodiac sidris, matahari berada di konstelasi ini dari 31 Oktober hingga 22 November ini adalah kesempatan Anda untuk mengakhiri situasi mengganggu apapun yang telah berlangsung terus-menerus selama beberapa waktu belakangan dengan cara ini, Anda akhirnya akan dapat duduk dan merencanakan masa depan tetap waspada sehingga Anda dapat memaksimalkan setiap aset yang Anda miliki dalam perjalanan menuju kesuksesan 4. Taurus Taurus adalah tanda astrologi kedua di Zodiac Zodiac ini mencakup tingkat ke-30, 60 Zodiac antara 27,25 dan 54,75 derajat bujur langit Di bawah Zodiac Tropikal, matahari transit daerah ini pada 20 April sampai 20 Mei setiap tahunnya Situasi tertentu dalam hidup Anda mungkin membuat Anda merasa kesal dan Anda pun tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi lebih baik Fokus dan bawa semua kekuatan mental Anda untuk menemukan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian Beruntung, Dewi Fortuna berdiri di samping Anda jadi yakinlah bahwa Anda akan berhasil mengatasi masalah pelik itu 5. Capricorn Capricorn adalah astrologi ke-10 dalam Zodiac dari 12 rasi Zodiac yang berasal dari rasi bintang Capricornus kambing bertanduk Ini membentang 270-300 derajat Zodiac, sesuai dengan bujur langit Di bawah Zodiac Tropis, matahari mentransmisikan daerah ini dari sekitar 21 Desember hingga 21 Januari tahun berikutnya dan di bawah Zodiac Sidereal, matahari mentransmisikan rasi bintang Capricorn dari sekitar 16 Januari hingga 16 Februari Dalam astrologi, Capricorn dianggap sebagai tanda bumi, tanda negatif, dan salah satu dari empat tanda kardinal Capricornus dikatakan dikuasai oleh planet Saturnus Dalam fedik astrologi Capricorn dikaitkan dengan buaya darat tetapi astrolog modern menganggap Capricorn sebagai kambing betina Iklim astral memberikan pengaruh positif Anda akhirnya dapat mewujudkan rencana dan desain yang telah Anda pikirkan Anda juga akan terlibat dalam kegiatan yang membuat rileks Ini akan membantu Anda mengisi ulang energi sehingga Anda dapat menghadapi tantangan apapun yang menghadang 6. Leo Leo merupakan tanda Zodiac kelima, berasal dari konstelasi Leo Muncul setelah Cancer dan sebelum Virgo Pada Zodiac Tropis, matahari transit konstelasi ini pada 23 Juli sampai 22 Agustus Leo adalah tanda tetap bersama dengan Taurus, Scorpio, dan Aquarius Di bawah Zodiac Tropis, matahari transit antara 23 Juli sampai 22 Agustus setiap tahun Dan di bawah Zodiac Sidris, matahari saat ini transit sekitar 16 Agustus sampai 15 September Fase ini cukup menguntungkan sehingga Anda mampu mewujudkan rencana dan menghasilkan kemenangan Anda dapat mencapai tujuan, tapi Anda harus bergerak perlahan dan hati-hati Ide yang baik jika Anda meminta pendapat dan saran dari seseorang yang Anda percayai Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Bahagia 6 Zodiac diselimuti keberuntungan pada Sabtu 28 Oktober 2023 Ada Cancer hingga Leo Dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah Dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia Dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat Dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sancita Gaharu Asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi Terima kasih Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023 Juga informasi unik menarik tentang Bahagia 6 Zodiac diselimuti keberuntungan pada Sabtu 28 Oktober 2023 Ada Cancer hingga Leo Silahkan komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya